Welcome to DJ Rizky Irfananda and 69 Project Perform Revo Music Oke kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama Arjuna CNDC, luar biasa Arjuna masih berada di Purworojo, tepatnya di markas besarnya si Setiafram, oke, dan kali ini terkait tentang Setiafram pasti ada yang namanya sapi, tapi hari ini spesial Arjuna tidak akan bongkar sapinya, oke, Oke, seperti yang sudah Arjuna janjikan ya dari awal sebelum truk boys ini rilis ya, Arjuna akan janji sampai akhir akan mengawalnya, oke, tapi kemarin Arjuna tidak sempat untuk mengantarkan ke sini, karena saat itu Arjuna pas ada di Bali ya, dan langsung saja Arjuna akan review satu persatu bagian-perbagian dari truk kondangnya Purworojo ini, oke seperti itu, seperti bisa dilihat kalian semua, disini untuk skater ini kita bisa lihat untuk warnanya itu biru, biru-biru metalik gitu, jadi ini menambah kesan bahwa truk ini sangat luar biasa bersihnya, dan enak dipandang mata, oke seperti itu yang jelas ya, seperti saat aku mandangmu gitu, oke, dan tentunya disini untuk, kita bisa lihat di bagian depannya, untuk di bumper depannya ya, kita bisa lihat kawan-kawan semuanya, ini, kita pakai lampu jet boost 3 ya, ini sudah jet boost 3 kawan-kawan semuanya, dan tentunya disini untuk warnanya sendiri perpaduan antara biru dan juga, apa jenis kincolang apa-apa sih disini ya, oke, stainless ya, untuk di bumpernya, kita perpaduan antara biru dan juga stainless, karena birunya biru metalik kawan-kawan semuanya, jadi memang sinkron gitu loh, jadi enggak mati warnanya, oke seperti itu luar biasa sekali, dan perlu kawan-kawan semua ketahui bahwa untuk bumper depannya ini sudah pakai hidrolis kawan-kawan semuanya, dan hidrolisnya itu otomatis, jadi tinggal pencet langsung naik, oke, karena memang truk ini desain khusus, juga buat kerja, meskipun ini bisa dikatakan standar kontes, tidak ya, nanti coba kita ke samping-sampingnya, oke, karena ini hidrolis otomatis ya, jadi tidak perlu diangkat seperti ini, kalau kita sedang berada di jalan, saat ada tanjakan, ataupun ada belunduan, nyanggrok-nyanggrok, oke, ya baik, langsung kita ke bagian interiarnya, dalam kabin yang akan konsumen, ayo, oke kawan-kawan semuanya, oke, ya luar biasa, untuk dalam kabinnya bisa kita dikatakan semuanya, sebelum kita ke audio, kita bisa lihat disini bahwa untuk jobnya sendiri, ini warnanya kuning ya, karena memang permintaan seperti itu, tetap disini perpaduan lampunya, ini kita pakai warna biru kawan-kawan, yang jelas ini semua disinkronkan ya, dan ini untuk powernya sendiri, kita ada dua, karena memang untuk audionya ini tidak, apa ya, tidak hanya standar, tidak hanya jeduk-jeduk musik enak nyaman itu enggak, tetapkan ini didesain khusus, memang mungkin nanti mau dibuat karaokean ya, kita enggak tahu ya, oke, oke, dan ketika Arjuna masuk kesini ya, untuk interiarnya sendiri ini sudah kelihatan sangat nyaman sekali ya, karena interior itu selain, selain masalah warna, dan juga lampunya yang membuat bikin nyaman kita saat mengendarainya, yang pastinya, semua diperhatikan seperti itu, ya tahu, terlain juga untuk audionya kawan-kawan semuanya, oke, seperti itu, istimewa sekali, oke, karena ini memang masih baru, kilometernya baru persekian, oke, istimewa sekali, langsung kita ke bagian samping kawan-kawan semuanya, ya, baikkan semuanya, langsung kita ke bagian sampingnya, ya, sebelum kita ke pengaman sampingnya, kita ke bagian bak dulu, ini memang untuk baknya sendiri memang dibuat terbuka seperti ini, karena ini disini harus untuk buat sapi kawan-kawan, karena kalau dibuat terbuka, nanti sapinya resah bekan, ya tahu, kayaknya nanti sapi malah, oke, seperti itu, dan disini tetap untuk warnanya kita, untuk baknya tetap pakai warna biru metalik, ya, jadi ini memang sangat luar biasa, glossy, mencarot seperti itu, ya, dari depan sampai belakang itu keseluruhan kita pakai warna biru metalik, ya, dan lanjut untuk stikernya, oke, dan ini untuk stikernya kita tidak pakai full, seperti biasanya kita kalau melihat ruku saat ini kan stikernya full kawan-kawan semuanya, cutting-nya itu dari depan sampai belakang itu full, ini pakai yang simpel-simpel saja dan bertuliskan berkah setiap frame, oke, berkah setiap frame ini adalah salah satu, apa ya, peternakan yang sangat luar biasa kondengnya, artis-artis sudah banyak yang kesini kawan-kawan, oke, dan langsung kita ke bagian pengaman sampingnya, ya, pengaman sampingnya kita bisa katakan ini adalah blok ya, ini adalah blok, cuman bloknya biasanya itu semua keseluruhan tertutup seperti itu, nah, disini warnanya pun tidak pakai biru seperti yang lainnya, ataupun bagian yang lainnya, ya, disini kita bisa lihat untuk stainless dan juga ternyata di tengahnya ini kelihatan bolong karena apa? karena kita pakai akrilik, ini kita kebalannya sekitar berapa senti ya? oke, sekitar 3-4 senti kawan-kawan semuanya, seperti itu, luar biasa, sangat tebal sekali ya, istimewa sekali, dan ini bertulisan it setia.idn, ini adalah akun resmi dari truknya setiap frame ini, oke, seperti itu, dan sekali lagi, kenapa ini pakai blok stainless seperti ini, warnanya dan juga tengahnya bolong, ini memperlihatkan bagaimana truk ini terkesan bersih gitu loh, oke, seperti itu, dan bagian dalamnya, untuk sasis-sasisnya sendiri, itu juga disesuaikan harus bersih, dan itu warnanya putih dan juga biru, pokoknya keseluruhan ini kelihatan kinclong dan mencolok, ya, oke, dan untuk velgnya sendiri, ini kita tidak pakai weldop ya kawan-kawan semuanya, eh pakai weldop gak sih? oh iya pakai weldop, ya oke, seperti itu, kan tapi kita pakai warna yang sangat glossy, yaitu warna stainless seperti itu kawan-kawan semuanya, istimewa, istimewa, jadi kawan-kawan semuanya, kalau pengen membuat truk yang simple, boys, kayak gitu ya, itu bisa, ini mungkin bisa menjadikan referensi, persembahan dari new BKJ, oke, seperti itu, dan baik, oh kita, bisa kita lihat kawan-kawan semuanya, untuk lampu-lampunya disini, bagian sampingnya disini, semua kita pakai lampu ya, seperti itu, ini lampunya kalau malam itu luar biasa kerennya, oke, untuk bagian penyekat-penyekatnya ini, oke, langsung kita ke bagian sampingan semuanya, ya bagian semuanya, bukan ini bukan bagian sampingnya, tapi bagian belakang, oke, seperti itu, dan sekali lagi, ini tewanya tetap dengan sapi-sapinya, disini ada kendong, gareng, triton, dan mungkin siapa lagi ada, nampil ya, oke, seperti itu, dan tetap kita pakai stiker yang simple-simple saja, ya toh, ini tentunya juga permintaan dari sang owner sendiri, dan ini bertuliskan YouTube Setia Fram, atau Instagramnya juga Setia Fram, silahkan dicari, dan tapi khusus untuk truknya sendiri, ini adalah itsetia.idn, oke, seperti itu, dan semuanya, dan kita bisa lihat juga, untuk di bagian lampunya, kita bisa lihat seperti ini, ini memang sekarang rame atau kebanyakan lampu sendnya, seperti ini, lampu stopnya ya, seperti itu, dan ini, untuk bagian bawahnya, kita tetap pakai, apa ya, pakai akrilik, kawan-kawan, semuanya, ini sekedar menghias saja sih, tapi tulisannya trukform.id, trukform.id, mas Anang biasa seperti ini, pintu, oke, langsung kita ke bagian samping di sini, kawan, okeral, ya, ya, ya Ya ya, ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!